Pemirsa diduga mencuri plat kusen aluminium pelabuhan dompak Tanjung Pinang. Seorang pria diamankan sejumlah anggota TNI dan pria tersebut diamankan dengan sejumlah barang bukti dan diamankan di provos Kodim Bintan untuk diproses lebih lanjut. Pada sasa sore 13 November 2018 telah ditangkap seorang terduga pencuri plat kusen aluminium pelabuhan dompak Tanjung Pinang. Penangkapan dilakukan oleh beberapa orang anggota TNI yang tidak sengaja bertemu dengan tersangka di pelabuhan dompak. Seorang anggota TNI yang menangkap tersangka, Paul West mengatakan ia dan perangkannya berencana memancing di area pelabuhan dompak namun tersangka melarang untuk memasuki wilayah pelabuhan dompak tersebut dan mengaku sebagai anggota TNI. Namun melihat kejanggalan pada gerak gerik tersangka yang mencurigakan tersangka ditangkap beserta barang bukti plat kusen aluminium dan dua buah sepeda motor. Tersangka pun dibawa ke provos Kodim Bintan. Tersangka pun dibawa ke provos Kodim Bintan. Disin dulu. Kami mau mancing sana tadi bang. Dia kami mau mancing dilarang dia. Kami keluar ada kawan yang terumpan tak boleh sama dia. Abang ngapain tak boleh bang? Tak boleh sama kawan itu ngapain tak boleh. Katanya tak boleh mancing disini, kok kawan ini ngomong sama kami? ngaku pula dia anggota aku ini anggota juga, makanya kami kau kok anggota, kau ncuri kau, aku bilang akhirnya itu kami bawa lah Pak kami telpon propos, datang propos datang propos ke sini, jam berapa? saya telpon kejadiannya sekitar 5.30 sore sore 17.30 untuk barang yang ada nih selain aluminium itu aja Pak, yang dicuri Pak pelakunya berapa orang Pak? dia tuh berempat, yang satu yang dapat apa yang didapat Pak? itu Pak, itu apa nama itu? besi aluminium itu Pak posisinya nih? Labuan Dompa TKP nya? yang dapat apa-apa aja Pak? besi apa namanya? bajaringan saya dapat pelaporan dari teman cinta TIT yaitu khususnya Koren bahwa ada pencurian kusen di pelabuhan dompa saya langsung menuju ke TKP rupanya sudah dibawa ke propos Kodim jadi saya muncul ke Kodim dan saya lihat disitu ada barang bukti berupa kusen-kusen aluminium dan barang bukti sepeda motor dua buah jadi saya terima kasih kepada pihak TNI Poli yang sudah membantu kerja kami untuk mengamani masalah aset-aset negara yang ada di penyumbuhan ini sekarang tersangka sudah kita serahkan ke pihak KP3 dan sedang diproses tersangka pencurian plat kusen aluminium dari pelabuhan dompa ini diduga berjumlah empat orang namun hanya berhasil ditangkap satu orang saat ini tersangka telah diboyong ke Polsek KKP Tanjung Pinang untuk penyelidikan lebih lanjut Tim Liputan TV Keperidari Tanjung Pinang mengabarkan terima kasih